Layanan perbankan terus dikembangkan oleh MNC Bank. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bertransaksi kepada nasabah dan memperkuat kinerja keuangan. Apalagi di masa adaptasi kebiasaan baru, layanan digital telah menjadi kebutuhan masyarakat melakukan transaksi perbankan. Pedagangan saham dan waran PT Bank MNC Internasional TBK BABP kembali dibuka di Bursa Efek Indonesia. Bertempatan dengan hal ini, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia TBK atau MNC Financial Service yang tergabung dalam MNC Group tersebut juga mengumumkan public expose incidental terkait kinerja saham BABP. Sejumlah strategi bisnis terus dijalankan MNC Bank untuk meningkatkan pelayanan nasabah, diantaranya peningkatan dana murah dengan tabungan dasyat dan digitalisasi layanan perbankan. Melalui platform integrated banking solusian andalan MNC Bank, Motion, nasabah dapat merasakan berbagai kenyamanan dari proses dan layanan digital dengan aman dan nyaman. Jadi memang saat ini kami lagi mengembangkan infrastruktur digital layanan digital tersebut dan kita berharap bahwa dalam waktu dua bulan ini kita bisa selesai. Setelah itu kita akan mengajukan proses perizinan kepada OJK. Tentu nanti sebagai produk pertama itu adalah pembukaan rekening tabungan melalui proses digital tadi nanti tanpa harus lagi ke cabang. MNC Bank juga akan meningkatkan sinergi untuk memanfaatkan potensi ekosistem dari MNC Group. Mulai dari Spin Smart Payment, MNC Trade, TV Free to Air, News Portal, Pay TV, OTT dan Sosial Media untuk memberikan produk dan layanan terbaik bagi nasabah MNC Bank. Tim Liputan AI News melaporkan.